Halo sahabat Kartini, nah balik lagi di Cipi-Cipi Selera Nusantara dengan saya Febrianti, nah kita lagi ada di lokasi Radio Dalam, nah dimana ini kita ada di Sekoci Siput Resto, buat sahabat Kartini kita lihat yuk gimana sih menu-menunya ada apa aja, eh stop jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Halo sahabat Kartini, kali ini Cipi-Cipi Selera Nusantara mampir di Shifut Skoci, di jalan Radio Dalam Raya, tuh inti proses masaknya biar bikin ngiler, wah ada ikan bakar, ikan bakar ini sebelumnya dilapisi menggunakan daun pisang, biar aromanya makin berasa, wah baunya sedap sekali. Sekarang kita beralih di proses memasak udang saus lada hitam dan cumi telur asin. Wah bikin ngiler ya sahabat Kartini, aromanya bikin perut makin lapar. Sudah gak sabar nih untuk Cipi-Cipi, tuh kan sahabat Kartini selera Nusantara gak pernah salah deh, pilih makanan yang tentunya enak-enak, sudah gak sabar kan untuk Cipi-Cipi, yuk langsung aja review makanannya. Jangan lupa subscribe, like, share, ya dan ikuti terus video kita selanjutnya. Cipi-Cipi Selera Nusantara Nah tadi kan kita udah ngeliat nih cara proses masaknya, sekarang udah gak sabar nih, pingin cobain yang sudah jadi, harum banget sahabat Kartini. Nah aku mau jelasin kalau ini dia ada namanya sop palumara, ini enak banget loh, harum banget nih sahabat Kartini. Terus juga disini ada ikan bakar rempah, kita coba ya, lihat ya. Tuh enak banget sahabat Kartini, wow mantul. Lalu juga disini ada cumi telur asin, coba ya. Harum banget sahabat Kartini, terus juga ada cah kangkung, siapa nih sahabat Kartini yang suka cah kangkung. Oke, lalu juga ada kerang ijo saus padang. Ih enak banget sahabat Kartini, pokoknya sahabat Kartini harus cobain. Aku sudah cici tangan ya sahabat Kartini, ini enak banget. Nah ini yang terakhir ada udang vaname, lada hitam nih sahabat Kartini, ini enak banget pasti. Aduh udah gak sabar. Oke, kita cicipin ya, Cipi-Cipi Selera Nusantara. Nah sahabat Kartini, dengan paket sebanyak ini cuma harganya hanya Rp180 aja nih. Duh enak banget kan, aku udah gak sabar. Wah aku mau cobain shopnya dulu nih sahabat Kartini. Mantul banget sih parah, mantul. Oke, terus disini ada cabai rawitnya nih, sahabat Kartini yang suka cabai rawit, pas banget. Kita gerus dulu nih ya cabainya ya. Uh parah ini enak banget. Tuh sahabat Kartini, coba ya. Uh, ini enak banget nih sahabat Kartini. Aku mau makan ikannya. Ikannya lembut banget, terus gak amis. Udah gitu kuahnya segar banget. Apalagi kalau yang paling pusing ya. Cobain ini, mantul banget. Oke, yang ini aku udah cobain. Aku mau cobain yang lain ya. Aku mau cobain ikan rempahnya nih. Ini pasti enak banget, parah. Coba ya, kita cobain ya. Kayaknya pake tangan aja deh sahabat Kartini. Aku udah cuci tangan ya sahabat Kartini. Coba ya, kita cobain. Enak banget ikannya, ternyah banget. Udah gitu, gak amis. Sambelnya juga manis, tapi pedes gitu sih. Enak banget, parah. Coba ya. Enak banget sahabat Kartini, harus cobain. Ini namanya ikan bakar rempah. Enak banget. Ini asli suka banget. Terus kita mau cobain yang mana lagi ya. Aku mau cobain yang ini deh. Aku mau cobain yang ini, cuminya. Cumi telur asin. Ini enak banget pasti deh. Buat kalian yang suka cumi, mantul. Coba ya kita cobain. Enak banget, renyah, gurih banget. Parah, parah, parah. Terus ada baluran telurnya nih, sahabat Kartini. Enak banget, parah. Rasanya ada gurih, terus ada rasa manisnya. Pokoknya pas banget sih. Ini bisa dicampur pakai cocolan sambel, saus. Enak banget. Terus aku mau cobain udangnya. Aku mau cobain udangnya. Pastinya enak banget sih udangnya. Aku mau cobain ya. Parah, enak banget, sahabat Kartini. Ini udang saus lada hitam. Ladanya kerasa banget. Terus dia ada rasa manis-manisnya gitu ya, sahabat Kartini. Tapi ada rasa pedasnya juga. Coba ya aku rasain lagi, sahabat Kartini. Enak banget, parah. Nampel. Nampel banget. Terus kita cobain yang kerang ijo mix. Nah kerang ijo mix ini, dia rasanya saus padang nih, sahabat Kartini. Kita cip-cip ya. Aku taruh sini aja deh. Aku ambil aja ya, sahabat Kartini ya. Wow. Mantul banget, sahabat Kartini. Ya Allah, cobain deh. Rasanya, kalau ini dia saus padang ya. Jadi ada pedasnya, terus juga rasanya ada segernya sih. Coba ya. Enak banget. Kita ujup ya bumbunya ya, pakai ini ya. Oke. Enak banget, sahabat Kartini. Kalian harus cobain menunya sewar ini. Aku mau cobain lagi, sopnya. Enak banget, sahabat Kartini. Ya Allah. Insya Allah, enak banget, sahabat Kartini. Ini seger banget, seger banget. Enak banget. Nah, aku mau pakai nasi ya, sahabat Kartini. Biar kita kenyang nih. Oke. Kita ambil ya nasinya ya. Wow. Mantul, mantul. Yang mana ya? Kayaknya aku mau pakai. Kita ambil yang ini dulu. Ikan bakar paling mantul. Wow. Sahabat Kartini, aku pakai tangan aja ya. Ini udah cuci tangan. Ini dia ada kangkungnya. Mantul banget kangkungnya. Wow. Wuhu, ya enak banget nih. Garing-garing. Terus ada ininya nih. Wuhu, mantul banget. Kita makan ya, sahabat Kartini ya. Sahabat Kartini, jangan lupa makan juga nih. Mampir ya, sahabat Kartini. Nggak lupa pakai sopnya. Ini enak banget sopnya. Wow. Ada kepalanya. Mantul. Oke. Kita makan ya, sahabat Kartini. Bismillahirrohmanirrohim. Mantul banget nih, sahabat Kartini. Makan, sahabat Kartini. Enak banget. Tidak bohong. Ini enak banget. Rasanya itu berasa semua. Enak banget, sahabat Kartini. Ini ya, kita makan ya. Mantul. Aku mau kasih rating. Kalau untuk sop ikannya, aku kasih rating 9. Karena enak, segar. Salah. Tangkungnya, aku kasih nilai 7. Mantul. Ikannya nih, sahabat Kartini. Pokoknya, aku suka banget. Parah. Ini bener-bener enak banget, sahabat Kartini. Sahabat Kartini harus mampir ya, kesini ya. Parah ya. Enak banget. Ada cabenya nih, sahabat Kartini. Siapa nih yang kalau makan harus ada cabenya? Kalau aku, biasanya makannya, selalu harus ada cabenya. Karena enak banget gitu loh, sahabat Kartini. Ini enak banget. Pokoknya, untuk semuanya, aku kasih rating, 9. 9. Ini enak banget. Ini ikannya juga enak ya. Ikan ketemu ikan, tapi beda variasi. Ini cabenya kita makan ya, sahabat Kartini ya. Enak banget, sahabat Kartini. Pokoknya, sahabat Kartini harus mampir ke Sekoci seafood resto. Nah, sahabat Kartini, kan kita udah ngeliat proses memasaknya, terus juga udah cicipin rasanya juga. Ini enak banget, sahabat Kartini. Ini enak banget, menunya juga mantul-mantul ya. Pokoknya, sahabat Kartini, jangan lupa, subscribe, like, and comment. Lalu, sahabat Kartini juga harus share semua yang ada konten di selera Nusantara. Oke, daya. Bye. Bye. sub indo by broth3rmax